Intro Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadsyah Sinmaimun menerima delegasi pemerintah kota Fucho, Provinsi Fujian, Cina di kantornya pada Jumat 24 Februari. Wanggup menawarkan berbagai potensi kerjasama, salah satunya adalah pesona wisata Jawa Tengah. Daya tarik wisata Jawa Tengah memiliki 463 wisata alam, ada 165 wisata budaya, ada juga 437 wisata buatan, dan 818 desa wisata. Yang tersebar di 35 kabupat dan kota di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah memiliki kalender event pada tahun 2023 yang akan memberikan kesan dan ini tidak akan terlupakan. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membuat event yaitu Festival Cengko. Saya rasa Festival Cengko ini menarik perhatian karena ini adalah unsur sejarah yang menghubungkan antara negara Indonesia dengan NSD. Selain itu, Waggup juga menawarkan beberapa komoditas yang berpotensi dapat diekspor seperti kakao, aluminium, mainan, sari bahan, kendaraan dan bagiannya, kapas gumpalan, sayuran, mesin dan peralatan listrik. Dengan kerja keras antara keduanya, Indonesia dan Tiongkok, khususnya Jawa Tengah dan Pujian, serta Sister City Semarang Kudu, dipastikan akan menjadi kekuatan ekonomi besar yang diberikan pengaruh di tingkat global dan regional. Terima kasih telah menonton!